Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita akan melanjutkan kembali program pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulainya mari kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan telah sertai di dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Kiranya Tuhan mampukan untuk kami dapat memahami akan firman itu. Dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapak di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pembacaan kita pada malam ini adalah warisan Anda. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus. Pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-12. Surat Petrus yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita, dan yang diguduskan oleh roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk memuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnianya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya, memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh roh kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malekat-malekat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya, Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi, semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak bumba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya, aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disedikyakan. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu, keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bukankah merupakan hal yang menyenangkan ketika mengetahui bahwa ketika saudara baru genap berusia 18 tahun, tetapi ternyata saudara berhak untuk mewarisi uang dalam jumlah yang sangat besar. Atau mungkin mewarisi bangunan seperti istana yang memiliki lima kolam renang, ruang teater pribadi, lapangan tenis tertutup, saudara akan berpikir bahwa dengan itu semua masalah akan terpecahkan, bukan? Tetapi apa yang terjadi bila sejumlah uang tersebut habis dan bangunan itu menjadi tua, tidak terawat, kumuh, dan akhirnya rubuh? Akhirnya, saudara akan kehilangan kegembiraan dan kepuasan dalam warisan tersebut. Taukah saudara? Saudara dilahirkan untuk menjadi ahli waris pada saat saudara menjadi orang Kristen. Hal ini benar. Dicatat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Hal yang luar biasa mengenai warisan ini adalah warisan ini tidak akan habis, tidak akan membusuk, tidak akan rusak, tidak akan menghilang. sebuah warisan yang bertahan selamanya. Allah telah menyiapkannya bagi saudara. Harta yang tak ternilai untuk hidup yang kekal, yang tidak akan dapat berubah atau hancur di dunia ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena ia melihat jauh ke depan dan mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Ia tidak sabar sampai tiba waktunya saudara akan berjumpa dengan dia muka dengan muka dan memberikan warisan itu. Ingatlah bahwa semua harta di dunia ini akan lenyap. Saudara memiliki sesuatu yang jauh lebih indah, sebuah warisan yang kekal tidak akan pernah lenyap. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena kami memiliki warisan yang kekal ketika kami menyerahkan diri kami kepada Kristus. Mampukan kami untuk boleh terus setia mengikut Kristus sampai akhir sehingga pada akhirnya nanti kami boleh menikmati warisan itu. Hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. 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 Selamat malam, selamat beristirahat.